Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara search keyword atau kata kunci yang unik dan cocok untuk target kita Yang pertama, Anda login di account Google Anda, seperti ini, saya login dengan account Google saya Kemudian setelah Anda login, ketikkan di address bar Anda, Anda boleh juga pakai new tab, new tab juga boleh, atau address bar ini juga boleh, tapi saya pakai new tab saja Ketikkan adwordsgoogle.com, seperti ini, Anda bisa lihat, kemudian enter, tunggu sejenak Nah, ini memang biasanya selalu loadingnya agak lambat ya Karena ada fitur-fitur Nah Di website saya www.marketingjoss.com Itu sudah jelas sekali ya, saya ketik, saya tulis, sudah lengkap, tapi saya buat videonya untuk memperjelas Kemudian, nah setelah muncul begini, ya setelah muncul, kita masuk ke menu tools Klik keyword planner Nah, Anda pikirkan kata-kata apa yang ingin Anda target Nah, dalam hal ini saya contohkan saja sama seperti yang ada di website saya, yaitu saya carinya Nah, ketikkan kata di sini dengan kata HP murah Kemudian untuk landing page-nya kosongin saja Kemudian untuk targeting-nya ini, saya pilih, ya, negaranya negara Indonesia, seperti ini Kemudian, bahasanya juga bahasa Indonesia, karena target saya adalah orang Indonesia, ya Nah, ketikkan saja di sini, Indonesia Klik Ya, sudah Jadi, negaranya Indonesia, bahasanya Indonesia Ini kita search-nya di Google, ya Di Google saja, kita fokus saja dulu di Google Kemudian, negatif word-nya, ini keyword-nya, nggak usah Yang lain, nggak usah, ya Kemudian, klik get ideas Nunggu sejenak Ya, dia akan muncul Sama seperti yang saya tunjukkan di website www.marketingjoss.com Ini trend-nya bisa kita lihat, sebenarnya naik, ya Cuman di sini saya tambahin sedikit Kalau kita lihat Klik yang search volume trend ini Kita klik yang mobile trend Supaya teman-teman juga tahu Nah, di mobile trend ini Teman-teman bisa lihat yang warna hijau Nah, dari Februari, ya Februari 2014 Teman-teman bisa lihat ini grafiknya Ya, secara umum kita bisa lihat bahwa Grafik ini terjadi peningkatan Artinya, untuk kata HP murah itu Banyak dicari orang menggunakan perangkat mobile Mungkin tablet ataupun handphone Nah, ini teman-teman bisa tahu di sini Oke, saya balikin ke search volume trend Nah, kita klik yang Tab keyword ideas ini Ya Sebentar Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Search itemnya HP murah Itu average monthly-nya 12.100 Dan competition-nya Itu medium Artinya Ya, seperti yang sudah saya jelaskan Di website saya Ini artinya Untuk keyword atau kata kunci HP murah ini Dengan average monthly yang setinggi ini Ya, 12.100 Itu tingkat kompetisi-nya masih medium Artinya kita memungkinkan kita untuk menarget Ya, dari keyword HP murah ini Nantinya kita akan Lebih besar peluangnya untuk berada di page 1 Nah, di page 1 Ya Terus, kalau kita lihat ke bawah Nah, di sini ada turunan-turunan katanya Nah, contoh ini Jual HP murah Nah, teman-teman bisa lihat di sini 2.400 High Nah, teman-teman Disarankan untuk tidak memilih yang ini Karena apa? Karena memang Untuk kata jual HP murah ini Ya, keyword ini Itu artinya Tingkat kompetisinya sudah sangat tinggi ini Ya Terus, kemudian Harga HP murah Nah, ini 2.900 Tapi masih medium Berarti teman-teman masih bisa Menarget yang ini Jadi, sesuaikan dengan Tema daripada Website Anda Kalau misalnya tentang handphone Nah, ini kebetulan saya tentang handphone nih Nah, kita lihat yang handphone Jadi, nah Buat juga turunan dari kata HP murah ini Contohnya HP murah berkualitas Nah, saya juga punya Satu website Itu pakai kata HP murah berkualitas Ini masih low ya Kemudian HP CDMA murah Atau HP second murah Itu masih bisa Atau mungkin Coba cari yang lain HP baru murah Tapi jangan pakai yang HP Samsung murah Karena ini menarget Satu Satu Merak tertentu Kayak gitu Nah, kalau menarget Satu merk tertentu Walaupun Di sini tingkat kompetisinya low Ya, rendah 9.900 Tapi nanti Arahnya itu Pasti ke handphone-handphone Samsung Semuanya Sementara mungkin Teman-teman kan Jualnya Kalau saya Bukan cuma Samsung Kayak gitu Nah, dari sini teman-teman Bisa lihat Nah, bisa dikreasikan Dengan Kata awal yang kita target Adalah HP murah Jadi, teman-teman Lebih kreatif lagi Membuat untuk HP murahnya Gitu Kata-katanya Oke, sampai sebegitu aja Jadi, nanti setelah Teman-teman dapat Kata yang Ingin di target Ya Nah, itu tinggal dimasukkan Ke website-nya saja Seperti itu saja Terima kasih Sudah Menonton